Taliban diketahui telah menguasai sejumlah besar peralatan militer dan senjata Amerika Serikat yang didapat dari Gudang Senjata Militer Afganistan. Peralatan militer Amerika Serikat yang dikuasai Taliban menurut veteran militer, Jim Banks bernilai lebih dari 85 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 270 triliun rupiah. Selama dua dekade terakhir, Amerika Serikat melatih dan memasok angkatan bersenjata Afganistan dengan sejumlah besar persenjataan dan peralatan. Senjata-senjata itu sebagian besar disita oleh Taliban ketika mereka menguasai negara itu pada tanggal 15 Agustus setelah pertempuran selama berbulan-bulan. Unit tentara Afganistan telah gagal melakukan banyak perlawanan, ketika kelompok ekstremis mulai menguasai kota-kota penting dengan banyak yang meninggalkan pos mereka atau menyerah. Dengan sedikit atau tanpa perlawanan, Banks mengatakan, Taliban mampu merebut peralatan militer yang tertinggal, termasuk 75 ribu kendaraan, 200 pesawat terbang dan helikopter, serta 600 ribu senjata ringan. Lebih mengejutkan lagi, kata Banks, Taliban juga memiliki perangkat biometrik yang memiliki sidik jari, pemindaian mata, dan informasi biografi warga Afganistan yang berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam perjuangan mereka. Banks menuturkan, peralatan yang ditinggalkan dapat digunakan untuk menargetkan mereka atau dalam serangan terhadap orang Amerika. Jika salah satu dari senjata atau peralatan militer ini digunakan untuk melukai atau membunuh orang Amerika sekarang atau kapanpun di masa depan, darah ada di tangan Joe Biden. Beberapa pejabat Amerika Serikat juga telah memperingatkan bahwa senjata tersebut dapat disita oleh kelompok ekstremis lain, seperti ISIS-K, atau berpotensi diserahkan kepada saingan Amerika Serikat, seperti China dan Rusia. Terlepas dari ancaman itu, pemerintahan Biden tidak memberikan indikasi apakah mereka akan mencoba mengambil kembali peralatan yang ditinggalkan. Terima kasih telah menonton!